Sebuah minibus yang membawa rombongan santri dari Bantul, Yogyakarta mengalami kecelakaan tunggal di Tol Semarang, Solo. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia. Inilah video amatir beberapa saat terjadinya kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah minibus yang membawa rombongan santri di Tol Semarang, Solo tepatnya di kilometer 432 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat Siang. Saat dievakuasi petugas dari Satlantas Pores Semarang, kondisi minibus terguling. Keadaan ringsek pada bagian depan dan sisi samping sebelah kiri. Kasat Lantas Pores Semarang AKP Lingga Ramadhani menyebut, jika kecelakaan terjadi saat minibus bernopel DK7834AI melaju dari arah Solo menuju Semarang. Sesampainya di lokasi kejadian, minibus yang mengangkut rombongan santri tiba-tiba banting setir menghindari mobil di depannya yang melakukan rem mendadak hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 lain yang mengalami luka-luka. Saat ini untuk korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Ungaran, sementara korban luka tengah menjalani perawatan intensif. Kita juga untuk sopir dari Elf, kurang konsentrasi pada saat mendalui sehingga membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Untuk korban sendiri? Untuk korban saat ini, kami masih selidiki yang sudah terdata di pihak kepolisian ada 4 yang meninggal dunia, kemudiannya luka-luka ada 11, itu jumlah penumpang yaitu 25 orang, 1 sopir, 1 pendamping dari Pondok, dan 23 siswa dari Pondok Pesantren Islamic Center, Binbas, Bantul, Jogja. Hingga kini insiden kecelakaan maut tol Semarang-Solo tersebut masih dalam penanganan petugas dari Satlantas Pores Semarang dan Ditlantas Polda, Jawa Tengah. Untuk sementara petugas masih menunggu pihak keluarga korban untuk membawa keempat korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.